What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Lu opini pribadi gue, tapi gue main sayang-sayang sih sebenernya kalo si Evan Brock diganti sekarang ini, karena kalo gue bilang, Evan Brock deserve one more chance to prove himself, karena kita tau kan kemarin si Evan Brock itu membuat kesalahan yang lumayan krusial, dan memang di 3 game ini juga orang kayaknya ekspektasinya untuk Evan Brock agak lebih ya, karena kita seperti tau tahun 2012 Evan Brock jago banget, jadi semua orang tuh kayaknya udah ngarep yang dateng itu Evan Brock tahun 2012 ke Surabaya, tapi sedangkan Evan Brock udah 33 tahun, udah 5 tahun. Selama berlalu, gak mungkin dengan seiring waktu itu Evan Brock gak regressing, pasti regressing lah, tapi kalo menurut gue main efeknya, apa, impactnya dia masih lumayan bagus, walaupun dengan kakinya yang belum, kalo gue liat kakinya tuh belum, apa ya, belum balik lagi lah eksplosivenessnya, tapi kemarin waktu lawan Hong Kong gue bilang, udah oke banget sih, walaupun dia fall trouble di bawah pertama, dan juga, dia itu kemarin gue bilang, chemistry-nya dengan Brian Williams udah mulai dapet, di kota 4 gue liat, dia main high-low bersama Brian Williams itu, dan dia sempet 8 orang sendiri, jadi, gue main sayang banget pas si Chales bilang, mau ganti Evan Brock sebelum, sebelum melawan Slingers, karena setelah lawan Slingers, mereka break 3 minggu, jadi bisa banyak evaluasi, gue menurut gue, disitu dia bisa pikir, apakah akan ganti atau enggak gitu, karena gue bilang, Evan Brock ini baru settle in nih, baru settle in di Indonesia, dan Singapura, kemarin itu, dan Bangkok, jadi, aduh, gue pengen banget, satu kali lagi kesempatan aja kemarin, Evan Brock, tapi, yang jelas, kita harus, harus sampai respect dengan keputusan manajemennya Chalesness Indonesia, dan juga pelatihnya Chalesness Indonesia, yaitu Koko, Semua, kita tau lah, mereka pasti lebih tau, daripada kita yang terbaik untuk timnya apa, what's best for the team, jadi, kita respect, tapi, gue mau bilang thank you dulu, untuk Evan Brock, thank you, Evan, for your effort, hard work, dedication, and sacrifice, we really appreciate it, as Indonesian basketball fans, jadi, hopefully, sorry, I wanna say, good luck on your next journey, we always, apa ya, support you, jadi, itu aja untuk Evan Brock, dan, next-nya, gue mau bilang untuk The Corey Jones, welcome to Chalesness Indonesia, The Corey Jones, hopefully, you're watching this, The Corey Jones lebih muda, yang pasti 27 tahun, tingginya 6, 7, kalau gak salah, sekitar 2 meter, 4 mungkin, dan, gue sukanya dari ini orang, satu, energinya, gila, gue liat videonya dia, lagi, apa ya, lagi defense, importnya lawan, di full court press sama dia, gila sih, gue bilang ini, gue jarang banget liat import mau full court press, luar biasa sih, menurut gue itu, jadi, ini enak, energinya luar biasa, dan, yang pasti, time makannya juga bagus, lebih bagus pada Evan, karena, gue liat dia bisa 3 point, dan, waktu main main di jawab posture, namanya juga dia berapa kali, gue liat turnaround jumper, jadi, ini ada, apa ya, memberikan elemen yang beda untuk Chalesness Indonesia, jadi, mungkin, import lawan akan ketarik keluar juga, karena dia bisa nembak, yang lain, apa ya, gue suka lagi, jadi, explosive, bisa ngedang, pasti lompatannya sekarang, tinggi banget dia, and, attitude sih, attitude-nya bagus, gue liat orangnya tuh kayak baik, kalem, gitu, kayak, I like the guy, actually, pas liat interview-nya dia di channelnya Chalesness Indonesia, so, welcome to Corey, hopefully, bisa bantu Chalesness Indonesia untuk menang di game berikutnya, I'm very positive with this guy, gue bilang, Koko ini, memilih pemain yang lumayan tepat untuk Chalesness Indonesia, karena cocok dengan permainannya Chalesness, dia bisa run and gun, dan, dia udah seminggu latihan dengan Chalesness Indonesia, semoga sudah, apa ya, mengerti dengan play-play-nya Chalesness Indonesia juga, udah. Yang menarik adalah di posisi guard, nih, ada Rudy Lingganai, pemain Filipin, baru dateng, dia itu point guard, tinggi, 178, terakhir main di talk and text, di PBA, dan, tapi gue gak yakin dia menetinya banyak, sekarang gue nyari statistik-nya gak ada, dan sebelumnya bermain di Liga Thailand, tapi dia pernah bermain di Abel, di dua season pertama, bersama Kale Dragons, kalau gue gak salah, jadi dia pengalamannya di Abel udah ada, dia udah ngerti cara bermain di Abel, bagaimana, tapi kalau gue nanya sama temen gue di Filipin tuh, jawabannya kurang meyakinkan, ya, dia jawabannya, he has passed his prime, jadi, kata udah gak prime, udah gak ada di masa prime, yang baru umurnya 31, harusnya masih oke sih, menurut gue permainannya, jadi gue gak tau nih, harus percaya sama temen gue, atau gak di Filipin, tapi gue harapkan sih, dia masih jago, masih bagus, bisa membantu Chalesness Indonesia, apalagi dengan pengalamannya, jadi, gue penasaran juga, nanti siapa nih yang akan jadi starting line-up, apakah Rudy Lingganai atau Mario Usang, nih, gue penasaran, jadi ntar gue pengen lihat strateginya Coach Koko, kalau gue sih punya ide, Mario itu ditaruh di posisi 2, kadang kita tau kan, Mario itu udah tua, jadi, kalau dia harus create, harus fast break, bawa bola, biasanya itu udah, apa ya, udah terlalu, ter-consume lah, apa, energinya udah capek banget dia, jadi, gue sih pengen ngetes sih, Mario kalau ditaruh di posisi 2, sebagai spot-up shooter gitu, kira-kira bisa bagus gak ya, kan dia tinggal cari, apa ya, lari-lari cari screen, tangkep bola, kalau di operasi Rudy, tembak gitu, gue penasaran sih, pengen cobain Mario jadi spot-up shooter, tapi emang pasti, akan rebutan Nate juga, Pak Freddy Goldstein gitu, jadi, menarik nih untuk ditunggu, rotasi 3 guard, plus Arief Hidayat, sama Wisnu, sama Katon, nah itu banyak banget tuh ntar, ada 6 guard, kalau kita tau tuh, di, apa, di CW Indonesia, jadi gue pengen tau nanti Coach Koko, bagaimana rotasinya, jadi kalau gitu, itu aja review dari gue, bagi yang di Surabaya, nanti tanggal 13, lihat gue, jangan lupa untuk say hi, mungkin nanti bisa gue interview juga, kalau udah say hi ke gue, dan, kalau gitu guys, thank you guys for watching, jangan lupa untuk like video ini, kasih thumbs up, and comment, anything you want, tentang pemain barunya, CW Indonesia, bagi yang belum subscribe, please subscribe, and thank you guys for watching, I'll see you guys in the next video, peace! peace!